Dari data BPPD Kalsel sejak memasuki musim kemarau 2023, 98,85 hektare lahan di Kalimantan Selatan terbakar. Lahan yang terbakar berupa lahan tidur seperti di kawasan gambut dan bati-bati Banjarbaru. Analis penanggulangan krisis dan manajer pusat pengendali operasi BPPD Kalsel Riki Ferdianto menyebut, saat ini didapati 54 titik hotspot seperti di daerah Kabupaten Banjar, Anjarbaru, Tanah Laut, Barutokwala, Tapin, Tanah Bumbu, Kota Baru, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Selatan. Bahwasannya untuk sampai dengan tanggal 15 bulan Juni sekarang ini, kejadian kaputlah yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dari Januari hingga sekarang, itu berjumlah sekitar 54 titik. Kemudian luasan lahan yang terbakar itu ada 98,85 hektare sampai dengan sari. Itu yang terbesar untuk saat ini yaitu wilayah Banjarbaru, kemudian Tanah Laut, dan Kabupaten Banjar. Itu tiga wilayah yang saat ini. Bukan industri, dia lahan tidur. Kalau di daerah Banjarbaru ini seperti daerah Lagi Rambut, kemudian daerah Tanah Laut itu bati-bati. BPPD Kalsel berharap adanya dukungan dari pihak terkait dan masyarakat, agar penanggulan karhutlah bisa dicegah seminimal mungkin, dan tidak mengganggu kesehatan serta roda perekonomian di Banua. Mawar di Duta TV Banjarmasin. Mawar di Duta TV Banjarmasin.